Halo adik-adik, bertemu dengan saya, KRH Hari ini kita akan kupas tuntas tentang PK Nah, disini sudah terpampang ada soal pengetahuan kuantitatif Nah, adik-adik boleh perhatikan ada gambarnya di samping ya Dikatakan bahwa PK, TU, dan SR itu sejajar ya Lalu dikasih tahu lagi bahwa RS-nya itu sama dengan 64 Lalu TU-nya sama dengan 20 Dan T katanya di tengah-tengah daripada SQ Berarti bisa kita pastikan bahwa panjang daripada ST Sama dengan panjang daripada TG Nah, jadi kalau ada soal seperti ini Ini konsepnya adalah konsep daripada kesebangunan Nah, seperti apa konsep daripada kesebangunan? Kesebangunan Oke, ya Jadi kalau dikatakan sebangun Berarti perbandingan sisi yang seletak itu pasti sebanding Jadi kalau misalnya saya buat ini nih Namanya titik A Yang ini namanya titik B Katakan ini titik C Lalu yang ini titik D Nah, misal disini titik E Berarti ada dua segitiga yang sebangun Karena dikatakan CD sejajar dengan AB Berarti bisa kita katakan Segitiga CDE Segitiga CDE Dia sebangun dengan segitiga ABE Nah, maka kalau dikatakan dia sebangun Berarti perbandingan sisi yang seletak itu sebanding Berarti yang pertama CD Berbanding dengan AB CD berbanding dengan AB Ini bakalan sama dengan DE Berbanding dengan EA Dan ini juga bakalan sama dengan CE Berbanding dengan EB Nah, jadi perbandingannya sama Bukan berarti panjangnya sama ya Hanya perbandingan panjangnya aja yang sama Nah, lalu kita perhatikan nih soal Dikatakan tadi bahwa PQ TUSR sejajar Lalu RS-nya 64 TU-nya 20 Lalu ditanya berapa panjang daripada PQ ya Ditanya panjang PQ Kita perhatikan disini PQ itu adalah yang ini Ya Jadi yang ditanya berapakah panjang daripada si PQ Kita tinggal gunakan konsep kesebangunan saja Yang pertama yang kita pakai ya Yang pertama Kita pakai segitiga PQ Nah, seandainya misalnya ya Seandainya saya buat disini Namanya titik O Ya Titik O Berarti ada dua segitiga Yaitu segitiga PQ Segitiga PQ Ini sebangun Dengan segitiga SRO SRO Nah, berarti kalau dia sebangun Maka kita akan buat bahwa Perbandingan antara PQ Ya PQ berbanding Dengan SR Ya PQ berbanding dengan SR Ini bakalan sama dengan Ya KIO KIO Berbanding Dengan OS Nah Jadi karena yang ditanya panjang PQ Berarti paling tidak kita harus tahu panjang SR Harus tahu panjang KIO Dan harus tahu panjang OS Nah, di soal dikasih tahu SR nya sudah ada Tapi KIO dan OS Itu belum diketahui Maka yang pertama Kita akan cari dulu Berapa panjang Daripada KIO Ya Nah, kita akan cari panjang KIO Kita akan buat step yang kedua Ya Step yang kedua Nah, step yang kedua Kita gunakan konsep kesebangunan Nah, yang kita bandingkan ini adalah Segitiga Ya Segitiga O-T-U O-T-U Ya O-T-U Dia sebangun Dengan segitiga OSR O-S-R Ya Berarti konsepnya sama Seperti yang tadi Kalau ada segitiga yang sebangun Dua segitiga yang sebangun Berarti berlaku Bahwa perbandingan daripada Ya Perbandingan daripada T-U Ya T-U Berbanding dengan SR Ya T-U berbanding SR Itu sama dengan O-T Ya Berbanding dengan O-S O-T Berbanding dengan O-S Oke Sudah Nah, lalu di awal Di awal banget Tadi dikatakan Bahwa panjang Eh, bahwa T itu Di tengah-tengah ya Di tengah-tengah Daripada S-Q Berarti tadi kita katakan S-T sama dengan T-Q Berarti kalau saya misalkan Panjang S-T ini adalah A Maka panjang T-Q Nya juga bakalan A Ini pemisahan doang ya Nah Lalu kita butuh Panjang O-T 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 itu mana sih ya O-T O-T Berapa sih ya O-T kan kita gak tahu berapa Nah, O-T ini Atau R-K-S sama ya Nah, lalu Kita Tadi sudah misalkan O-T itu misalnya X Sementara panjang O-S Ya O-S itu Berarti O-T Ditambah dengan T-S ya O-T ditambah dengan T-S Berarti Kita akan buat X ditambah dengan A Oke X ditambah dengan A Nah, lalu 20 dengan 64 Ini bisa kita sederhanakan Jadi, kalau kita kali silang Ini jadinya 5X Ditambah dengan 5A Hasilnya sama dengan 16X Nah, X yang di sebelah kiri Kita pindah ruas ke sebelah kanan Berarti jadi 16 dikurangi 5X Ini jadi 11X ya Sementara di ruas kiri 5A Berarti 5A itu setara dengan 11X Oke Nah, lalu sekarang kita kembali ke Sini Tadi Dikatakan bahwa PQ banding SR Sama dengan QO Berbanding O-S ya PQ-nya PQ-nya itu yang mau ditanyakan ya PQ itu yang mau ditanyakan Berarti kita tulis ulang PQ Berbanding SR Nah, SR-nya 64 64 Aduh Ya SR ini 64 Sama dengan Nah, QO QO Kita perhatikan lagi gambar QO itu Berarti sama aja dengan A min X ya Panjang daripada QO QO itu sama dengan QT dikurangi dengan O-T ya Berarti Sama aja dengan A dikurangi dengan X Sementara Panjang O-S Berarti O-T Ditambah T-S O-Tnya tadi kita misalkan X Sementara T-Snya adalah A Berarti ini boleh kita katakan A ditambah dengan X Nah, tadi di sebelah kanan Dikatakan 5A itu sama dengan 11 X ya 5A sama dengan 11 X Sebentar Aduh Oke 5A sama dengan 11 X Maka yang ini Biar enak Ngelihatnya Oh my God Ya, berarti Ini boleh Kita kali 5 aja ya Kali 5 di atas Kali 5 di bawah Per 6 4 Nah, atas dan bawah Kita kali 5 yang ini ya Berarti 5A Kurangi 5 X Dibagi dengan 5A Ditambah 5 X Biar memudahkan Perhitungan Jadi tadi disini Dikatakan 5A itu Sama dengan 11 X Berarti 5A boleh kita gantikan ya Jadi PQ Banding 6 4 Sama dengan 5 A nya Kita ganti dengan 11 X Dikurangi dengan 5 X Dibagi 11 X Tambah 5 X Sekarang PQ Banding 64 Sama dengan 6 X Per 16 X Nah X nya boleh kita coret Lalu 64 Dibagi dengan 16 Itu sama dengan 4 ya Nah, kemudian yang ini Kita kali silang Berarti PQ nya sama dengan 24 Nah, begitu Kira-kira Adik-adik Ya Oke Berarti Jawabannya Adalah X